Pemirsa PT Indo Build Co angkat bicara terkait rencana pemasangan sepanduk tanda pengosongan lahan Blok 15 kawasan GBK yang merupakan lahan berdirinya Hotel Sultan Jakarta pada siang nanti. Sebelumnya sudah ada pertemuan antar kuasa hukum kedua belah pihak yang diketahui memperoleh hasil yang positif. Namun melalui undangan pers, nyatanya pihak PPK GBK mengumumkan akan melakukan pemasangan sepanduk dan upaya pengosongan lahan tempat berdirinya Hotel Sultan pada Rabu 4 Oktober 2023 pada pukul 10 pagi. Tindakan itu diambil melihat tak ada tanda-tanda pengosongan Hotel Sultan oleh PT Indo Build Co selaku pengelola hotel. Menanggapi hal tersebut, kuasa hukum PT Indo Build Co Hamdan Zulfa menjelaskan pengosongan tak kunjung dilakukan karena bertentangan dengan standar hukum acara. Menurutnya pengosongan lahan neblok 15 tempat Hotel Sultan berada tak bisa dilakukan karena tak ada surat perintah yang dikeluarkan pengadilan. Seknek, GBK memiliki HPL gitu. Tapi juga pada sisi lain, pengadilan juga tidak membatalkan HGB. Jadi, dua posisi ini tidak mudah, saya kira, untuk melakukan tindakan-tindakan eksekusi dalam suatu putusan yang tidak ada amat, yang bersifat kondemnator. Tapi sekali lagi, saya memahami dari sisi kemauan para pihak untuk mencari hidup mau. Jadi, itu yang paling penting. Pusat Pengelolaan Kawasan Gelora Bung Karno atau PPK GBK berencana melakukan pemasangan spanduk sebagai penegasan bahwa lahan blok 15 kawasan GBK merupakan aset negara. Hal ini dilakukan karena belum dilakukannya pengosongan oleh PT Indo Build Co. Untuk informasi selengkapnya, sudah bergabung bersama kami, jurnalis Metro TV Bernardin Mario. Selamat pagi Bernardin, apakah sudah dapat informasi? Dikonfirmasi juga mengenai pemasangan spanduk yang akan dilakukan oleh pihak PPK GBK pada pagi nanti? Selamat pagi Gemba dan Pemirsa. Sengketa lahan dari kawasan blok 15 area kawasan Gelora Bung Karno ini telah memasuki babak baru. Dan memang telah dikonfirmasi melalui undangan pers yang dikeluarkan oleh Pusat Pengelolaan Kompleks Gelora Bung Karno atau PPK GBK bahwa hari ini, tepatnya pada pukul 10 waktu Indonesia Bagian Barat nanti akan dilakukan pemasangan spanduk yang bertuliskan bahwa lahan ini adalah milik aset negara. Dan hal ini juga telah diketahui langsung oleh pihak dari kuasa hukum PT Indo Build Co. yang mengatakan bahwa informasi ini betul dan mereka pun telah melakukan diskusi lebih lanjut dengan pihak kuasa hukum dari PPK GBK. Dan untuk informasi bahwa betul pemasangan spanduk ini adalah sebagai bentuk tindak lanjut dari pihak PPK GBK melihat tak ada tanda-tanda dari PT Indo Build Co. untuk melakukan pengosongan lahan. Hal ini dikarenakan dari pihak kuasa hukum PT Indo Build Co. Hamdan Zulfa menyebut bahwa hak guna bangunan masih dipegang oleh PT Indo Build Co. Hal ini mengacu pada pasal 37 ayat 1 peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2021 yang mengatakan bahwa hak guna bangunan di atas tanah negara dan tanah pengelolaan diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 tahun. Dan kemudian dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 20 tahun dan diperbarui untuk jangka waktu paling lama 30 tahun. Dan memang pihak PT Indo Build Co. sendiri sudah mengakui bahwa mereka telah mengirimkan surat untuk melakukan perpanjangan hak guna bangunan atas usaha Hotel Sultan sejak 2 tahun yang lalu. Sehingga hal ini menjadi dasar mengapa PT Indo Build Co. sampai hari ini belum juga melakukan pengosongan terhadap lahan Blok 15 di kawasan Gelora Bung Karno. Sehingga memang hal ini menjadi pertanyaan bagi pihak kuasa hukum dari PT Indo Build Co. Mengapa tiba-tiba pihak PPK GBK mengeluarkan undangan pers terkait dengan pemasangan spanduk karena 2 hari yang lalu pihak dari kuasa hukum PT Indo Build Co. telah melakukan diskusi dengan pihak kuasa hukum dari PPK GBK. Dan menurut pernyataan dari Hamdan Zulfa bahwa hasil diskusi tersebut memberikan hal-hal positif atau menuangkan beberapa poin-poin positif yakni di mana kedua belah pihak akan kembali melakukan diskusi internal untuk membahas posisi mereka dalam perkara senketa lahan dari Blok 15 di kawasan Gelora Bung Karno. Namun nyatanya nanti pagi pihak PPK GBK akan melakukan pemasangan spanduk sebagai bentuk tindak lanjut atas tidak adanya tanda-tanda atau etikat dari pihak Indo Build Co. untuk melakukan pengosongan lahan. Sehingga masih kami terus nantikan sampai nanti pada pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat nanti apakah pihak PPK GBK akan melakukan pemasangan spanduk sebagai bentuk tindak lanjut. Karena menurut pihak kuasa hukum dari PT Indo Build Co. sendiri menyebut bahwa hal ini apabila dilakukan dapat melanggar hukum dan bisa dipidanakan. Gemah? Ya Bernardin apakah sudah ada tanda-tanda mengenai petugas PPK GBK sudah berada di lokasi untuk melakukan pemasangan spanduk? Sampai dengan pagi ini dari pantauan kami sejak malam sampai pukul setengah lima pagi ini belum ada tanda-tanda dari petugas keamanan PPK GBK yang sudah bersiaga atau bersedia untuk memasang spanduk. Tapi memang sekarang dari pantauan kami memang penjagaan dari pihak PPK GBK maupun keamanan Hotel Sultan terus melakukan penjagaan ketat karena melihat hal ini sengketa lahan dari Blok 15 kawasan keluar Bung Karno ini semakin memanas. Dan juga memang seperti yang sudah saya katakan tadi, diskusi dua hari lalu yang dikatakan menemukan beberapa hal positif terkait penyelesaian masalah sengketa lahan Blok 15 kawasan keluar Bung Karno ini rupanya tidak sejalan dengan hasil diskusi tersebut. Sehingga memang dari pihak Hotel Sultan pun akan melakukan pengawasan, penjagaan ketat maksud kami apabila nanti tiba-tiba pihak PPK GBK pada pukul 10 nanti akan melakukan pemasangan spanduk di kawasan keluar Bung Karno. Karena bagaimanapun juga PT Indobilku melalui kuasa hukum yang menyampaikan bahwa seluruh kawasan Hotel Sultan ini masih memiliki status dipunyai oleh pihak dari PT Indobilku. Sehingga apabila nanti pihak PPK GBK memaksa masuk untuk memasang spanduk di kawasan Hotel Sultan maka hal ini dinilai dapat melanggar hukum dan dapat diproses ke pidana selebih lanjut. Demikian kemarin yang dapat saya laporkan langsung dari Hotel Sultan di kawasan keluar Bung Karno, Senayan, Jakarta. Kembali akan Anda di studio. Baik, terima kasih Bernardin Mario atas informasi Anda. Selamat kembali bertugas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.